Satu hindu itu bukan 8 tahun Satu hindu bisa jadi 8 detik Untuk mereka yang menunggu kepastian Tapi bisa jadi 8 abad Untuk mereka yang menunggu ketidakpastian Batas itu yang tidak kita ukur sekarang Apakah suara hari ini yang diucapkan melalui puisi oleh ulil tadi Atau diterangkan melalui naskah akademik yang penuh kemarahan oleh saudara Hamid tadi Bisa mempertandai lapan windu itu menjadi 8 detik Atau akan memperpanjang ketidakpastian itu menjadi 8 abad Ketika seorang aktivis Bapak dia mahasiswa Pucuang hak asasi manusia Memutuskan untuk terlibat di dalam politik Dia tahu risikonya Yaitu Nyawanya bisa lenyap Tetapi dia lebih tahu bahwa Keadilan tidak mungkin dilenyapkan Persamaan dengan lenyapnya nyawa Karena itu selalu ada harapan pada setiap aksi politik Setiap aksi perlawanan Yaitu bahwa keadilan akan dipulihkan oleh Regi Baru Hanya itu dasarnya kenapa orang melawan Dan hanya itu dasarnya Kenapa kita ada disini setiap hari kamis Yang diluncurkan hari ini Bukan website Bukan situs Tapi janji Untuk menagi Dan janji itu Kita tanamkan pada munir Pada wawan Pada 30 sekian Kawan-kawan yang hilang Tapi munir bukan nama orang Wawan bukan nama orang Munir adalah nama sejarah Wawan adalah nama arus sejarah Dan kita ada disitu menunggu 8 tahun Supaya ada seseorang Yang dengan akal pikirannya Mampu membaca sejarah Tapi tak terjadi Pada SBA Tak terjadi pada Jokowi Yang terjadi adalah Sebalikannya Kita ada di dalam harapan itu Dalam politics of hope Demi membersihkan politics of bad memory kita Jadi Serius sekali ya Teman-teman yang baik Setiap upaya untuk menghalangi Demokrasi Akan dicatat Di dalam memori publik Dan kita belajar dari situ Bahwa yang ingin diucapkan hari ini Bukan menuntut keadilan Karena itu adalah bahasa yang tadi Di dalam Pusyukur seharusnya Kita punya bahasa yang sama Dengan Jokowi Punya bahasa yang sama Dengan Jokowi Punya bahasa yang sama Dengan Jodhoyono Tetapi Formasi kita berbeda Kita berpikir bahwa Pemerintah sekarang Tidak perlu punya hati Tidak penting hati Dalam demokrasi Yang penting adalah Isi kepala Untuk membaca dokumen-dokumen Haka asasi manusia Membaca sejarah Mempelajari Konsep keadilan Yang itu tak dimiliki oleh Pimpinan tersebut Kita tidak bisa berharap Ada keadilan Tanpa akal yang Persih Di dalam membaca Ketidak adilan Jadi Demi itu semua Kita berkumpul disini Dan tentu Ada harapan Terus Terus Bahwa kita Tidak sekedar Ingin Untuk Memastikan bahwa Ada penyelesaian Terat soal-soal ini Tapi kita ingin Agar supaya Bangsa ini Tumbuh di dalam Peradaban yang etis Yang kita investasikan Selama ini adalah Infrastruktur Entah di laut Entah di darat Tapi kita tidak Menginvestasikan Justice Kita tidak Menginvestasikan Etik Kita tidak Mengasihkan moral publik Disitu Dalam ukuran Modern Negara Pemerintah yang gagal Menginvestasikan Etika Adalah pemerintah Yang Bungu Pemerintah yang Terhilangan hak Untuk meneruskan Sebuah kekuasaan Di dasar itulah Yang ini saya ingatkan Bahwa kita Bukan sekedar Menolak lupa Tapi kita Tidak pernah Akan lupa Untuk terus menolak Terima kasih Hidupan Jangan lupa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya